Tim pemenangan Andi Harun mengantarkan berkas dukungan ke Sekretariat KPU di Jalan Juanda, Samarinda. Ini mereka lakukan pada detik-detik akhir batas pendaftaran calon perseorangan pada Pilkada Samarinda 2024. Ketua KPU Firman Hidayat menyatakan hingga batas akhir hanya satu pasangan calon yang mendaftar melalui jalur independen. Pasangan tersebut adalah Andi Harun Safarudin. Sesuai dengan waktu dan batas akhir penyerahan dukungan kepasangan calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan, kita sudah menerima penyerahan dukungan dari pasangan Haji Andi Harun sebagai wali kota dan wakil wali kotanya Haji Safarudin Esos dan sudah menyerahkan dukungan berupa KTP yang sudah terformat dalam B1 KWK sebanyak 48.000 sekian. Tim pemenangan Andi Harun Safarudin menyatakan yang mengantarkan berkas ini hanya enam orang saja. Total dukungan yang didapat mencapai 48.000 lembar. L.O. sama tim pemenang hukum. Ternyata beberapa orang saja sih kurang lebih lima enam orang saja. Apa yang dibawa Pak? Pendataan berkas dukungan langsung diverifikasi petugas di KPU. Metode verifikasi dilakukan berdasarkan kecamatan. Iswanto melaporkan dari Samarindan.